Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Smart Connection Kit. Teman-teman, hari ini saya akan review satu produk lagi dari Yeelight. Ini Yeelight Lampu Meja, dia dilengkapi dengan Wireless Charging, Yeelight Staria Bedside Lab Pro, dan didukung Google Assistant dan Apple HomeKit. Oke teman-teman, di sini ada spesifikasinya, ada Smart Time, Cozy Night, Fresh Object Detect. Untuk kekuatan charging-nya, dia bekali 10W Fast Charging. Personal Schedule, dia bisa di-schedule, dan Voice Control. Jadi Voice Control, Anda bisa kontrol lewat Google Home Mini Anda, ya. Ya, perlu Anda ketahui, sebelum Anda buka lampu meja ini, Anda harus hati-hati, karena dapat menyebabkan patahnya di atas ini, ya. Oke, di sini saya memberikan instruksinya, kita buka dulu. Di sini ada buku manual dengan Inggris, ya. Ya, kita timbukan, dan kita tarik di sini. Ingat, kita tarik, jangan dibuka langsung. Tarik. Lalu kita timbukan. Oke, di sini ada step by step ya, teman-teman. Jadi, kita harus lihat, ya, step by step-nya. Kita harus buka dulu, step pertama, ya. Oke. Ini perlengkapannya. Step pertama kita buka, di atas, jadi jangan cabut. Kalau Anda cabut kepalanya ini, bakalan patah. Karena berbahaya, karena kepalanya itu lebih berat daripada badannya itu, ya, teman-teman. Nah, ini kita buka, kita buka dulu, ya. Nah, kita dorong, kita dorong, karena di sini ada kuncinya, ini kunci, ya. Nah, seperti ini kunci, kita dorong, dorong. Nah, sudah terbuka, baru ini angkat, teman-teman. Jadi, bukan tarik, ya. Oke, kita tinggalkan dusnya. Nah, Anda lihat, teman-teman. Ini bisa diangkatnya tidak terlalu tinggi, ya. Anda lihat, nah, tidak terlalu tinggi, ya. Ini bukan menggunakan baterai, ya, tapi harus di-charge terus. Oke, kita lihat diisi kota ini ada apa saja. Oke, menurang colokan power. Dan, sudah mendapatkan colokan 2, yang cocok banget untuk di Indonesia, ya. Oke, kita buka. Di sini, 12V dengan 1,5A. Oke. Kita coba colok dulu. Ya, bagi yang sudah memiliki handphone wireless charging, ini sangat berguna, ya, teman-teman. Pas saat Anda tidur. Ya, ini saya sudah colok. Saya coba on. Nah, nyala, ya. Coba saya tahan. Jadi, untuk mengubah lampu ini, Anda cukup tahan saja. Mau warna putih. Atau warnanya agak warm atau kuning. Jadi, kita pencet saja. Tuh. Kalau pencet sekali, mati. Pencet lagi, mati. Pencet sekali itu mati, ya, teman-teman. Kalau yang tertahan ini, bisa langsung terang banget dan warnanya akan berubah. Begitu, teman-teman. Oke. Gampang, ya, untuk cara menggunanya. Dan, sini ada wireless charging-nya. Kita coba letakkan. Saya coba matikan. Ya. Saya matikan. Saya taruh. Letakkan di sini. Tuh. Langsung nge-charge, ya, teman-teman. Langsung nge-charge. Gampang sekali. Oke. Sekarang kita kembali ke apps-nya. Seperti biasa, Anda download Y-Lite. Y-Lite aplikasi. Anda download Y-Lite pergi. Tinggal kita plat-head device. Kita cari. Untuk produknya. Sini ada, ya. Kita pilih. Di sini suruh tahan. Reset, ya. Maksudnya reset. Oh, jadi, untuk reset Anda matikan dulu. Cabut, tahan, dan colok, ya. Seperti ini dia akan kedip-kedip. Tandanya sudah reset. Ya, sesudah reset, Anda bisa mengecek di Wi-Fi handphone. Ya, akan mengeluarkan Y-Lite. Y-Lite, like, tuh. Sudah keluar, ya, teman. Tandanya sudah reset. Kita masuk lagi ke aplikasi Y-Lite. Kita next. Kita tinggal isi Wi-Fi-nya. Saya coba ganti Wi-Fi dulu. Tinggal kita isi password Wi-Fi. Oke, saya sudah isi. Langsung saya next. Kita pilih. Dan, kita tunggu. Begini, teman. Dia akan connect. Akan berkedip-kedip. Anda lihat, dia berkedip-kedip. Kita tunggu sampai 100%. 100% untuk koneksinya. Oke, sudah sukses ya. Yang penting Wi-Fi-nya lancar. Dia akan langsung sukses. Kita pilih. Tinggal. Oke. Selesai. Dan akan muncul seperti ini. Kita matikan aplikasi. Dan kita hidupkan. Oke, kita masuk ke dalam sini. Di sini ada menu-menunya yang sudah tertera. Anda mau nge-flash. Dia akan berkedip-kedip. Sunside. Dia akan berubah warnanya seperti agak kuning. Sunrise. Ya, seperti ini. Oke. Untuk lampu baca ya. Ini seperti ada lilin. Ya, berkedip-kedip gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah. Warnanya mau putih, kuning, atau warm. Kita bisa pilih. Nah, di sini untuk lampu tidur. Kita bisa nyalakan. Ya, kan kuningnya seperti ini. Ya. Dan di sini untuk schedule. Jam, jam, night mode. Anda bisa upgrade fluernya juga. Begitu, teman. Sangat mudah kan untuk penyambungannya, teman. Oke. Kita coba terangkan lagi. Cahayanya. Oke. Putih aja. Ini kita tinggal taruh. Langsung tung. Jadi ada tanda ya. Oke. Saya matikan. Kalau kita tekan ini, lampunya mati. Tetap charging-nya. Nah. Begitu, teman. Ya. Pesan terakhir dari saya. Ingat, untuk membuka box dari... Atau mengeluarkan lampu ini dari box itu. Harus dengan prosedur seperti itu ya, teman. Kalau tidak, nanti di sini akan patah, teman. Di atas ini. Ya. Sorry. Kalau tidak, nanti di atas ini akan patah. Jadi, hati-hati ya, teman. Ya. Oke. Semoga video ini berguna. Bagi kalian semua. Jangan lupa ya, teman-teman. Di-subscribe dan di-share. See you. Bye. Sub indo by broth3rmax